Tapi kalau misalkan keloid, itu bisa menonjol, melebar, lebih lebar dari 2 cm, itu keloid. Di predileksi, predileksi itu area-area yang sering terjadi keloid. Itu di telinga, makanya suka ada tindik, itu jadi keloid. Kemudian di dada, karena ada regangan kulit di situ, jadi dia beresiko untuk melebar menjadi keloid. Orang yang kulitnya lebih gelap, itu beresiko lebih tinggi daripada orang yang kulitnya lebih terang. Jadi kalau misalkan orang Afrika, itu lebih beresiko tinggi daripada orang Eropa. Bergantung jenis apa, ya tipe keloid yang terjadi di situ aja sih. Maksudnya ya, dia yang cepat tumbuh atau yang dia lambat tumbuhnya makanya lebih cepat mengeras, ada yang lebih lama, lebih lunak lagi gitu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias, dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program toksion inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngeliat gitu ya, ada orang yang dia luka, terus nggak mesti orang, mungkin ada saudara Anda, keluarga Anda, atau Anda sendiri, yang kalau luka itu setelah luka, setelah sembuh, dia itu muncul agak kayak ada benjolan gitu ya. Nah, ini biasa disebut dengan keloid. Nah, kita mungkin banyak yang nggak paham ya kalau itu namanya keloid. Tapi apapun itu, jadi mungkin ada yang kepikiran kayak, ih itu bahaya nggak ya, gitu. Kalau secara estetik, secara kosmetik mungkin nggak bagus gitu ya kelihatannya ya. Tapi nggak ngerti nih, nanti ini kita ngomongin, apakah keloid itu berbahaya atau nggak. Kalaupun sudah muncul, gimana cara mengatasinya, bisa nggak sih dihilangkan secara full? Atau kayak, kalau emang udah ada bakat keloid, bisa nggak sih kalau misal dia luka, terus diantisipasi supaya nggak muncul keloid? Nah, makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar keloid. Tapi sebelum bahas itu, ngomong-ngomong tentang luka, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar luka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati, ada Dr. Duma Maulia Sari, SBDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Assalamualaikum, Dr. Duma, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Raden, sehat. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar keloid, tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar luka. Yang pertama, luka yang dibiarkan terbuka, katanya bisa lebih cepat kering dan sembuh. Jadi gini, ada dua orang nih, eh bukan dua orang, dua kubu orang yang kalau luka antara dibiarkan terbuka atau dipakaiin plaster gitu ya. Di satu sisi orang bilang kalau dipakaiin plaster, katanya biar nggak ya ada bakteri lah dan lain sebagainya, sehingga lukanya cepat sembuh. Tapi ada yang bilang, loh kalau diplasterin malah dia nanti basah, malah jadi malah bisa busuk dan lain sebagainya, bisa infeksi. Nah, kalau yang dibuka kan dia cepat kering karena kena angin dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, loh kalau buka nanti malah kena bakteri dan lain sebagainya. Jadi pusing nih dong. Sebenarnya luka itu perlu ditutup atau dibiarkan terbuka atau gimana sih? Jadi kalau misalkan ada luka, tidak semua luka itu baik dengan rawat terbuka. Jadi sebagian besar memang lawat luka, memang sebaiknya ditutup. Kenapa? Karena secara alami kulit kita itu ada kelembapan. Nah, kalau misalkan ada luka, tetap kita harus menjaga kelembapan pada luka tersebut. Supaya proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Nah, menutupnya bisa dengan apa? Tadi bisa dengan plaster, kalau misalkan lukanya agak besar, agak dalam, memang bisa menggunakan kasa. Ya, memang kalau misalkan ditutup, memang salah satu keuntungannya itu mencegah terjadinya infeksi sekunder atau itu infeksi bakteri lain yang bisa nempel di lukanya itu ya. Karena kalau misalkan ada luka, ada infeksi, ya pasti pemulihannya jadi lebih panjang. Nah, gini dong. Biasanya orang kepikiran kayak, kalaupun ditutup gitu ya, memang sih untuk menghindari infeksi sekunder gitu ya, tapi kan orang bilang kayak, kok malah basah terus ya? Maksudnya kan selama ini mungkin kita ya, kalau yang dijual di pasaran gitu dong, plasternya itu mungkin sama orang ditambahin lagi tuh ya, dengan obat cair gitu kan. Terus kemudian ditutup lagi sama plaster, sehingga kayak lebih lembab lagi sih. Nah, itu gimana dong? Maksudnya kayak, apakah sesuatu yang lembab itu, apalagi kalau pas dibuka tuh, biasanya kan warnanya agak pucat gitu ya. Jadi orang kayak agak worried, aduh, kenapa nih gitu dong? Jadi kalau misalkan memang ada luka-luka yang sebelum ditutup, memang harus dikasih sesuatu ya, entah itu salep pelembab juga, atau mungkin salep antibiotik ya, itu enggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan ditutup kan, nggak langsung 24 jam ditutup gitu, nggak diganti-ganti. Jadi namanya rawat luka memang harus ada, ya sehari dua kali, sehari tiga kali, tergantung lukanya itu tadi. Jadi kalau misalkan lukanya ringan, kecil, permukaan aja, ya cukup sehari dua kali, nggak perlu pakai tambahan apa-apa, cukup ditutup, itu nggak apa-apa gitu. Nah itu dia, soalnya mungkin banyak yang worry kayak, aduh, itu basah, ya itu udah berapa hari nggak diganti ya. Mungkin bukan cuma males sih dong, teman-teman nggak ganti, mungkin karena mereka takut, kalau dikletek, lukanya masih basah, nanti takutnya tambah robek gitu ya. Tapi sebenarnya, tetap harus diganti ya, demi hygiene-nya gitu ya. Dan memang ada luka yang, memang ada luka yang harus ditutup seharian, itu juga ada sih, biasanya sih luka-luka yang dalam gitu ya, dan memang ke poli atau ke rumah sakit, untuk menggantinya, karena kan menggantinya juga caranya khusus, itu juga. Jadi nggak bisa sendiri gitu ya dong ya, itu lebih baik. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini juga banyak banget ya, orang Indonesia itu unik. Air liur nih, buat nyembuhin luka. Itu kayaknya dari zaman era, nggak hanya 90-an ya, itu dari di baby boomers ya, dari dulu kayaknya udah tahu bahwa, air liur buat nyembuhin luka. Entah kebaret, lecet, dan lain sebagainya, langsung cuh gitu ya, langsung tuh air liurnya, meleleh di mana-mana. Nah, kan orang berpikirnya gini, di air liur itu katanya mengandung antiseptik alami, katanya. Tapi ada yang bilang juga, di situ tersimpan miliaran bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Jadi pusing, ini tuh yang benar yang mana, gitu gimana tuh? Oke, jadi air liur ya, memang benar, kalau air liur itu ada antibakterial alami, tapi ya kita juga perlu ingat ya, bahwa yang namanya air liur itu, ada berbagai macam bakteri yang lebih banyak, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, udah langsung diolesin ludah aja, gitu, lebih ke arah nggak higienis sebenarnya, gitu, jadi ya saya tetap tidak menyarankan, untuk menggunakan air liur, untuk perawatan luka. Jadi kalau ada yang bilang kayak gini, dok, tapi kan saya sering rajin sikat gigi, rajin dental flush, dan lain sebagainya, sehingga kayaknya kesehatan mulut saya oke, jadi kalau ada luka mendadak, arjen saya pakai air liur aja deh, nggak, nggak, nggak juga sebagai permisif, gitu ya dok ya? Nggak dong, karena kan kalau misalkan sikat gigi kan, hanya durasi berapa lama tuh, steril sebentar aja kan, habis itu kan air liur kan terus diproduksi, jadi ya bakteri terus berkembang, dalam berapa detik itu udah berkembang lagi. Nah, itu dia ya, jadi Anda pilih yang mana gitu ya, sesuai dengan ajaran zaman dahulu jadul gitu ya, atau Anda tahu bahwa sekarang, oh air liur tuh banyak mengandung bateri, yang sebenarnya juga nggak hijin, dan takutnya malah ada infeksi skudel juga dari itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Luka kecil katanya nggak butuh penanganan, dan akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kan kalau kita ngomongin luka itu biasanya keluar jaringan parut gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau notabene dia kecil, ya kadang-kadang kayak dibiarin aja, udahlah nanti selama udah nggak keluar darah, nanti dia akan keluar jaringan parut sendiri, sembuh sendiri. Jadi sebenarnya harus dibiarin aja, atau harus ada penanganan sekecil apapun lukanya? Betul, Mas Raden. Jadi luka sekecil apapun tetap harus dirawat. Paling tidak, kalau misalkan begitu luka terjadi, ya harus dibersihkan terlebih dahulu, paling tidak dengan air mengalir gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau misalkan memang perlu, ya dikasih olesan yang mengandung pelembab itu tadi, karena kan pelembab itu kan berpengaruh juga ya, dalam proses penyembuhan luka. Ada yang kadang memang perlu diberikan salep antibiotik gitu, jadi sekecil apapun tetap harus dirawat. Saya banyak tuh pasien ya, datang pasti komplain, dok tadinya tuh ini tuh lukanya kecil dong, tapi sekarang bengkak dok gitu kan. Ya itu biasanya karena tidak dirawat, ada infeksi yang masuk, ya otomatis akan menjadi lebih luas, karena kan kalau namanya infeksi bernana, kan pasti jaringan yang terlibat kan lebih besar ya. Jadi yang tadi hanya sekedar luka kecil goresan, atau gigitan serang luka apa, ya bisa menjadi lebih luas, jadinya jadi luka besar. Betul, kadang-kadang tuh ada ya dok ya, maksudnya kayak luka yang kecil, orang kayak menyepelekan, dia malah jadi bengkak, malah jadi ada ke dalamnya, ada nanah, ada lain sebagainya, bisa gak sih akhirnya, karena itu mungkin infeksi sekundernya ya, bukan karena awal dia lukanya gitu gak sih dok? Betul, biasanya karena infeksi sekunder ya, nah kalau misalkan udah mulai bengkak, area yang merahnya luas, ada nanah, ya memang harus dengan bantuan antibiotik yang minum, untuk mempercepat proses peradangan, untuk menghindari si bakteri itu gitu kan, supaya proses penyembuhannya lebih cepat lagi. Nah itu dia ya, jadi jangan pernah menyepelekan luka, sekecil apapun, luka itu harus diobati, apalagi luka yang besar ya, luka yang kecil aja, harus diwaspadai. Oke, kita lanjut yang keempat ya, nah ini dia, ini ya, jujur saya pernah juga nih dok, mengalami ini, dan rasanya sangat luar biasa ya, waktu itu kayaknya di sekolah deh, karena yang waktu itu, standby si alkohol ini, hanya di sekolah ya, kayaknya di UKS sekolah gitu ya, kalau di rumah gak pernah sedia, pernah lah, satu hari, kayaknya jatuh, lecet, dikasih sama guru ya, alkohol, dok rasanya, enggak bisa dideskripsikan lah ya, gitu pokoknya pemirsa yang pernah merasakan luka, terus dikasih alkohol sama gurunya di sekolah, wow, itu amazing banget rasanya, nah kalau ngomongin alkohol, katanya bisa membuat luka steril, dan cepat sembuh, nah ini mungkin yang dilakukan sama guru, atau staf sekolah saya dulu gitu ya, atau mungkin sekarang ada juga, mungkin orang tua yang masih melakukan itu, jadi kayaknya, biar bunuh si kumannya, biar cepat mati si kumannya, gak menimbulkan infeksi sekunder, ya cepat sembuh, dan lain sebagainya, alkohol dok, aduh, gimana sih dok, ini harus, ini seolah banyak banget, ini banyak banget, gimana itu dok, ya ini, kalau misalkan alkohol memang salah satu, cairan disinfektan ya, sebenarnya, salah satu cara untuk mensterilkan, tapi, tidak untuk luka, karena, selain sensasinya yang luar biasa, panas gitu ya, itu bisa merusak jaringan kulit yang sekitarnya, gitu, jadi malah nanti, radangnya yang tadinya hanya di goresan aja, bisa langsung melebar ke sekitarnya, jadi sebenarnya, tidak disarankan untuk mensterilkan, apa, area luka dengan, alkohol, jadi cukup dengan air mengalir, atau misalkan mau stand by di rumah, atau di sekolah, gitu, cukup dengan air infusen ACL, itu dikucurin itu, dibersihkan dengan itu, kemudian ya itu, telah lanjut ke tahap selanjutnya, apakah perlu dikasih salep lembab, atau sebagainya, gitu, karena memang kalau misalkan, pada prosedur tertentu, misalkan mau operasi, memang kita menggunakan alkohol, untuk area, mensterilkan area yang akan dioperasi ya, tapi kan itu kulitnya masih utuh, tidak luka, tidak luka, gitu, jadi memang ada, tapi setelah itu, baru dilakukan sayatan, itu memang benar, tapi misalkan sudah luka, dikasih alkohol, kita tidak salah, aduh, ini siapa sih dulu, yang bikin awal kali, sehingga saya pernah menjadi korbannya, itu, kayaknya saya udah sekali, dan tidak akan pernah mau, kalau pas lagi lecet, luka dikasih alkohol, kan itu rasanya, yang udah pernah merasakan, aduh, gitu, gitu ya, gak bisa dideskripsikan, traumatik banget ya, aduh, kayak sekujur tubuh, nge-freeze gitu loh, udah kayak, gitu ya, oke, jadi tidak ya, untuk tindakan medis, iya, tapi, itu pun dengan kondisi, kulit tidak luka, gitu ya, untuk menghigieniskan, area yang akan dilakukan tindakan, bukan untuk luka terbuka, lagi ya, aduh, serem banget ya, oke, kita yang terakhir, nah ini lagi nih, banyak nih, luka bakar dikasih pasta gigi, katanya untuk cooling, karena kan, apalagi pasta giginya yang mengadumin kali ya, jadi kayak dia, cooling, bener gak sih, kalau airnya, ada orang luka bakar, gak tahu tergantung, berapa persen luka bakarnya, dikasih pasta gigi, betul gak sih dok? Salah ya, salah lagi, ternyata banyak banget di sekitar kita yang salah ya dok? Betul, jadi kalau misalkan, apa, pasta gigi, ya itu benar kata Mas Rademun, karena ada sensasi dinginnya, dianggap luka bakarnya atau proses pemanasan itu berhenti, padahal sebenarnya proses pemanasan itu masih terus berlangsung, nah kalau pasta gigi itu kan mengandung berbagai macam bahan kimia ya, nah itu yang bisa ada resiko untuk menjadi iritasi di kulit sekitarnya, maupun menjadi iritasi di luka bakarnya itu sendiri, sedangkan kalau prinsip penanganan pertama pada luka bakar, itu kan menghentikan proses panas yang terjadi, kalau misalkan kena air panas atau minyak, kita ke minyak, segera pakai sabun, kemudian tetap dikucurin air mengalir selama 16-30 menit, bahkan bisa lebih ya, itu gunanya untuk meredakan panas yang terjadi, karena begitu tersiram, sebenarnya proses panas itu masih ada, nah kalau misalkan proses panas itu masih ada, dia bisa merusak jaringan-jaringan sekitarnya, jaringan-jaringan di bawahnya, jadi makin luas gitu. Oke, untuk air mengalirnya itu perlu air es atau air biasa dok? Air biasa aja sih, itu dikucurin gitu, atau ya menggunakan air dingin juga nggak apa-apa boleh. Oke, jadi tidak pakai pasta gigi ya? Tidak pakai pasta gigi. Apalagi yang minyak. Aduh dok, kayaknya ini banyak banget ya hal-hal di sekitar kita, yang sering banget sampai detik ini banyak orang lakukan, ternyata itu salah ya, gitu ya. Nah ini menjadi pembelajaran dan edukasi buat kita semua, bahwa ada sesuatu hal yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih dok sudah terjawab, mitos faktanya nanti kita lanjut ngomongin ke Eloit di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan tentang tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di atbjangsaatidayaTV, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati, dan kita masih membahas seputar ke Eloit. Gimana sih cara mengatasi ke Eloit? Nah, Anda sudah tahu belum ke Eloit itu apa? Nah, makanya disimak ya episode hari ini sampai selesai. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di atbjangsaatidayaTV, kita masih bersama dengan Dr. Duma Maulia Sari, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, fenomenologi, dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Keloid, mungkin banyak orang yang kurang familiar dengan istilahnya, tapi mungkin sering menemukan di lapangan bahwa, oh ternyata itu namanya keloid. Nah, keloid itu sendiri seperti apa sih kondisi? Ini penyakitkah atau kondisi tertentukah secara medit atau gimana itu, dok? Oke, jadi kalau pengertian itu sendiri ya, keloid adalah pertumbuhan jaringan parut yang berlebih pada proses penyembuhan luka. Jadi memang selalu diawali dengan luka. Nah, pada luka itu kan terjadi tahapan-tahapan penyembuhannya, fase-fasenya. Ada fase inflamasi, fase proliferasi itu sudah mulai terbentuk jaringan, sampai fase remodeling. Nah, pada fase remodeling itu ada enzim yang namanya enzim kolagenase. Dia memang tugasnya itu mengontrol produksi kolagen, supaya menutup gitu kan lukanya. Nah, itu nggak aktif. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tuh nggak aktif gitu. Nah, makanya dia diproduksi terus tuh kolagennya. Jadi yang harusnya sudah menutup, sudah rata, udah bagus, dia terus diproduksi-produksi-produksi gitu. Nah, tapi ada dua keadaan nih yang mirip ya dengan keloid. Jadi luka menonjol itu ada scar hipertrophic dan keloid. Nah, kalau misalkan scar hipertrophic itu, misalkan pada luka operasi, harusnya kan hanya lurus, tapi kalau misalkan pada scar hipertrophic ya sudah sampai situ aja, menonjol di area yang irisan itu aja. Atau menonjol hanya pada area yang luka aja, bekas luka aja. Tapi kalau misalkan keloid, itu bisa menonjol, melebar, lebih lebar dari dua senti, itu keloid gitu. Misalkan pada luka jerawat di dada, atau cacar air gitu, itu kan bulat ya, bulat kecil gitu. Nah, kalau scar hipertrophic ya sudah menonjol di area bulat itu aja. Tapi kalau misalkan keloid, dari yang bulat kecil itu bisa melebar, jadi persegi panjang, nah itu berarti ke arah keloid. Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu, apakah itu hanya scar biasa, scar hipertrophic, atau keloid. Nah, kalau ngomongin keloid yang emang dari berawal dari luka itu, maksudnya luka yang seperti apa dong? Maksudnya selama ini kan kita ada yang bener-bener lukanya sampai dalam, atau yang cuma sekadar lecet aja gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang punya bakat di keloid itu, hanya yang luka agak dalam kah, atau yang lecet pun bisa. Karena kan baik luka dalam, apalagi luka dalam gitu ya. Yang lecet juga pasti akan menimbulkan jaringan parut dong, atau gimana? Kalau memang orangnya itu ada genetik ya, ada orang tuanya riwayat keloid, atau kakek neneknya riwayat keloid, ya memang dia beresiko lebih tinggi ya, terjadinya keloid. Jadi kalau misalkan luka kecil, luka goresan, itu tetap bisa beresiko terjadi keloid. Terutama misalkan luka-luka yang di predileksi, predileksi itu area-area yang sering terjadi keloid. Itu di telinga, makanya suka ada tindik gitu ya, itu jadi keloid. Kemudian di dada, karena ada regangan kulit di situ, jadi dia beresiko untuk melebar menjadi keloid. Kemudian di bahu, terus di punggung atas, itu lebih beresiko menjadi keloid. Dan ya memang kalau misalkan pada orang yang tidak ada bakat keloid, itu bisa menjadi keloid. Kalau misalkan dia lukanya dalam, sampai dermis, atau bahkan sampai di bawah dermis, kalau misalkan luka operasi kan sampai di bawah dermis ya, terus itu tidak dirawat dengan baik, jadi lukanya yang kecil jadi lebar, itu kan berarti kan jaringan yang terlibat tinggi, makanya memang beresiko jadi keloid juga. Itu sebenarnya kalau entah dia punya bakat atau enggak, secara genetik gitu ya, itu bisa kelihatan dari kecil nggak? Kan biasanya anak kecil itu kan suka main-main, lari-lari, jatuh, luka, lupa, sebagainya gitu. Itu bisa kelihatan dari kecil bahwa, oh dia ada bakat keloid, sehingga dari kecil ketika dia luka pun keloidnya udah muncul atau gimana? Bisa, bisa dari kecil, kalau memang dia ada bakat keloid, yaitu ada turunannya ya, jadi ada orang tuanya atau kakek-anaknya bisa dari kecil sudah mulai muncul gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalkan ada genetik, ya begitu ada luka langsung dirawat, diperiksakan, dicegah sebisa mungkin. Nah itu dia, memang harus tahu silsilah keluarganya gitu ya dok, ya bagaimana mungkin opa-omanya atau ayah-budanya ada bakat keloid atau enggak. Nah pertanyaan selanjutnya, bahaya nggak sih keloid? Itu kan gini, secara estetika mungkin ya emang nggak bagus ya, karena kan dilihat sama orang lain, ataupun orang itu sendiri mungkin nggak percaya diri ya, atau kurang percaya diri ketika ada, apalagi posisinya yang terbuka gitu ya, bukannya tertutup di kaya di badan lain sebagainya, yang mudah dilihat orang. Berbahaya nggak sih sebenarnya keloid itu? Kalau berbahaya sampai mengancam jiwa sih sebenarnya enggak gitu ya, tapi memang lebih ke arah mengganggu aja, mengganggu karena gejala dari keloid itu kan gatel ya, jadi gatel terus-menerus, kemudian dia ada nyeri, terus kalau misalkan di area-area yang bisa tekanan gitu ya, bisa mudah lecet dan luka gitu ya, karena tekanan itu sendiri, sama yang memang lebih ke arah, kalau misalkan di area terbuka memang ke arah, nggak nyaman ya dilihat ya gitu, jadi sampai bahaya membahayakan jiwa sih enggak. Membahayakan jiwa sih enggak, tapi mungkin secara looknya agak kurang nyaman juga untuk orang lain maupun orang itu sendiri. Oke dong, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, masih ngomongin seputar keloid. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv, kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar keloid, gimana cara mengatasinya dan mencegahnya, itu yang lebih penting ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv, kita masih bersama dengan Dr. Duma Maulia Sari, SPDVE, Dr. Spesialis Dermatologi, Fenerologi, dan Estetika, dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dong, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan sudah kita bahas tuh dok, ada orang yang secara genetik, ya kalau itu tidak bisa dihindari ya, karena udah secara genetik, bingung juga nih ngomongin genetik, karena sifatnya nurun gitu ya, dari ya keluarganya gitu. Nah, selain faktor genetik, ada nggak sih mungkin faktor-faktor risiko yang lain, atau orang-orang dengan kondisi tertentu, yang mereka bisa saja mengalami keloid. Karena kalau ngomongin genetik, emang udah nggak bisa diapapain, nah ini sekarang ngomongin faktor risiko yang lain, yang kira-kira orang dengan kondisi ini, bisa mengalami keloid gitu. Oke, kalau keloid itu, ya memang kalau misalkan faktor utamakan, memang ke arah genetik ya, walaupun sebenarnya tidak pasti menurun, tapi dia berisiko lebih tinggi, daripada orang yang tidak ada turunannya. Yang berikutnya adalah, warna kulit itu menentukan, Mas Raden. Jadi kalau misalkan orang yang kulitnya lebih gelap, itu berisiko lebih tinggi, daripada orang yang kulitnya lebih terang. Jadi kalau misalkan orang Afrika, itu lebih berisiko tinggi, daripada orang Eropa. Orang albino yang tidak punya pigment, itu tidak terjadi keloid, karena melanin ini sangat berpengaruh di, bukan sangat ya, salah satu pengaruh dari pembentukan keloid ini. Tuhan do'adil ya dok ya. Selama ini tuh saya, selalu kepikiran kalau ngomongin lagi sama dokter kulit ya, oh orang yang risikonya kecil mengalami kanker kulit itu, kayak orang-orang berkulit gelap ya, bukan begitu dok ya. Sekarang ngomongin keloid, ternyata mereka juga berisiko gitu ya. Jadi memang adil banget ya, gimana caranya kita, apa ya, kayak menjaga kesehatan, bukannya kita mendo'ain siapa yang harus kanker kulit, siapa yang keloid, enggak, tapi intinya kita menjaga. Tahu kondisi bahwa, oh dengan jenis kulit tertentu seperti ini, ini bisa berisiko apa, berisiko apa gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri berarti kita, apa ya, in between ya, kayak di tengah-tengah enggak sih, kayak antara aman dan enggak aman, antara berisiko enggak berisiko gitu enggak sih. Betul, karena kan kita kan kulitnya ke arah coklat ya, jadi memang kita ada risiko, apa untuk terjadi keloid, walaupun tidak sebesar risikonya orang Afrika gitu sih. Tapi itu tadi kan banyak faktor yang menentukan juga ya, kalau misalkan tidak ada turunan ya, dia kemungkinannya lebih kecil gitu. Oke, oke. Nah, sekarang untuk, kalau gini kan, keloid itu muncul karena berawal dari luka, seperti tadi dokter rumah sampaikan. Nah, sebenarnya, apakah ada cara yang, terutama untuk mereka yang punya riwayat keloid di keluarganya, atau orang-orang dengan kulit seperti di Afrika gitu ya. Kan banyak juga orang Afrika yang sudah tinggal lama di Indonesia, takutnya ada risiko gitu ya. Nah, itu sebenarnya, kalau luka itu perawatannya gimana sih, awalnya maksudnya kayak harus diapain, supaya mungkin ya tidak muncul keloid itu gitu. Oke, kalau dari rawat luka itu sendiri, yaitu kalau misalkan begitu ada luka, ya yang pertama harus dilakukan dibersihkan itu tadi ya, dengan air mengalir, atau dengan air efus yang pas, eh, NACL itu tadi ya, supaya meminimalkan bakteri yang ada di situ berkembang gitu ya. Terus yang kedua, ya kita bisa berikan olesan, olesan yang melembabkan, atau jika perlu ya, kita beri olesan yang ada antibiotiknya gitu ya. Kemudian kita bisa tutup lukanya itu, kalau misalkan pada orang-orang yang berisiko tinggi, ya kita bisa lakukan tutup luka dengan silikonsit gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalkan luka sudah baik, sudah bagus, sudah menutup semua, kita berikan silikon gel gitu ya, jadi tetap ditutup seperti itu. Kemudian kalau misalkan masih juga tumbuh, ya memang sebaiknya sih diperiksakan gitu. Nah khusus untuk mereka yang punya riwa ya Tok, berarti semua jenis luka pasti akan berujung pada keloid kah, atau pada case-case tertentu, bisa jadi ada lukanya, entah itu yang kecil atau yang besar, dia tidak akan menjadi keloid? Tidak pasti sih, tidak semua pasti jadi keloid tidak juga gitu ya, kecuali kalau misalkan ya itu dia lukanya di area predileksi tadi, ya kemungkinan besar akan menjadi keloid. Tapi kalau misalkan lukanya di area yang tidak predileksi, misalkan kayak di wajah gitu, ada kegores di wajah gitu, belum ketuh juga, jadi keloid, karena kan di wajah juga kadang kena matahari, UV itu juga salah satu terapi dan pencegahan untuk ke arah keloid gitu tadi. Jadi misalkan lukanya tidak di area yang peregangan kulitnya tinggi, ya dia tidak muncul juga bisa gitu. Kalau misalkan area pergerakan, ya kemungkinannya lebih tinggi. Oh berarti secara dari UV itu berpengaruh ya? Iya. Berarti akan lebih gini, orang punya potensi besar atau berisiko secara genetik, dia ada riwayat keloid di keluarganya, kalau ada di luar, maksudnya yang terpapar sinar matahari, sama yang ada di dalam lukanya, dia akan lebih besar potensi yang di dalam. Betul. Maksudnya berarti sinar UV itu berpotensi, bukan berarti, bermanfaat untuk apanya sih? Ketika akhirnya dia bisa menghambat pertumbuhan si keloid atau gimana? Betul, jadi UV, tapi sebenarnya kalau fototerapi itu salah satu terapi untuk keloid gitu. Tapi kan kalau fototerapi kan gelombangnya kan tertakar ya. Jadi kita atur gelombang cahayanya yang tepat untuk keloid itu memang ada, tapi kalau misalkan matahari kan memang tidak tertakar ya, jam sekian sampai jam sekian aja beda UV-nya gitu. Tapi ya itu jarang ditemukan keloid pada wajah, misalkan pada luka bekas jerawat gitu kan, kadang jarang ya di wajah jadi keloid, tapi kalau sekarang hipotrofi mau ya gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau keloid itu dia sifatnya pasti progresif kan, langsung plek, gede gitu kan. Jadi orang itu bisa enggak sih? Maksudnya kalau dari luka nih, terus kemudian dia awal-awalnya itu dia kecil kayak, gimana ngomongnya? Kalau orang biasa itu kan jaringan parut itu kayak kering gitu ya, kering kayak luka kering, warna apa, coklat tua gitu-gitu. Nanti ujung-ujungnya dia bisa ngeletek sendiri atau dikletek, biasanya karena gatel banget gitu ya. Terus ada kayak bekas memutihnya, nah lama-lama kan dia akan sewarna dengan kulit kita lagi. Nah kalau untuk orang yang keloid itu dia, awalnya dia pasti akan enggak bahwa itu menuju ke keloidnya, dia sama kayak jaringan parut orang pada umum, atau beda dia kayak, sorry kalau kayak saya pernah lihat keloid itu, dia, karena saya enggak pernah pegang juga ya, cuma lihat aja, itu kenyal, keras atau gimana sih? Maksudnya itu teksturnya itu gimana? Kalau misalkan nih ada orang dengan bakat keloid gitu ya, atau memang dia punya riwayat keloid gitu ya, terjadi luka baru, ya tergantung lukanya itu tadi kan, apakah dalam ada hanya permukaan gesekan aja, ya belum tentu juga jadi keloid. Tapi kalau misalkan lukanya itu lebar, dalam, nah dia harus alert nih gitu, apapun, memang yang tadi mungkin Mas Radin sebut coklat, itu mungkin jadi kerusta dulu ya, memang itu, terus itu kan ngelupas. Nah itu memang tetap ada proses penyembuhan yang terjadi, tapi kalau misalkan sudah mulai dari putih ke pink, kemudian mulai menonjol, kalau misalkan dibiarin aja kan keloid kan bisa jadi berwarna keunguan gitu ya, jangan nunggu sampai besar, kalau misalkan memang dia ada riwayat, ya begitu agak menonjol, ya sebaiknya langsung ditangani lebih lanjut, tapi kalau misalkan luka kan kita rasa edukasi juga ya, maksudnya supaya nggak jadi keloid gimana-gimana, tapi kalau misalkan tetap menonjol, ya sudah berarti harus menangani lebih lanjut. dia sifatnya kalau keloid itu dia melebar, iya tadi kalau nggak salah. Melebar, iya betul. Itu dia membesar juga nggak sih, karena kan dia melenggi. Benjol gitu ya, melendung apa sih bahasanya gitu ya, itu bisa sampai segede apa itu dok? Kalau meningginya sih memang disuka bisa berhenti ya, tapi kalau misalkan melebar juga bisa terus berlanjut sih, jadi memang itu kok saya bilang tadi, kalau mecahkan lukanya hanya segaris, kok bisa tiba-tiba sekarang lebih dari 2 cm ya gitu, yang tadi yang bulat kok bisa jadi melebar 5 x 3 cm gitu, itu bisa terjadi gitu. Itu kenapa dok? Maksudnya bisa melebar karena jaringan di sekitarnya rusak atau gimana? Maksudnya sifatnya keloid itu memang akan seperti itu atau gimana sih? Itu tadi, karena kan produksi kolagennya nggak ada yang ngontrol. Kalau misalkan terkontrol, eh udah nih udah nutup nih, udah stop-stop produksi gitu. Tapi ini karena nggak terkontrol, ya dia terus produksi, terus karena ada di area regangan gitu ya, misalkan di dada, kan itu kan terus bergerak ya, kita nafas gitu ya, nah itu ya jadi akan terus melebar gitu. Padahal nggak sih dok, dokter rumah nemuin kasus keloid yang super gede. Karena kan mungkin tergantung luka awal ya, tapi maksudnya kalau dilihat secara presentase, itu dari luka awalnya itu, dia bisa kayak berapa ratus kali lipat, berapa persen gitu, yang akhirnya dia bisa berlipat, bisa jadi dua sampai tiga kali lebih besar daripada luka awalnya gitu. Pernah saya menemukan satu kasus pada saat saya sekolah spesialis dulu ya, jadi keloidnya generalisata, jadi bener-bener seluruh tubuh dan besar, tapi kita sampai kirim jaringannya ke Singapura untuk dicek genetik, ya memang kebetulan ada kelainan juga di genetiknya itu, jadi makanya memang reaksinya sangat hebat gitu. Nggak itu keloid sekujur tubuh itu? Maksudnya itu karena luka atau karena dianya yang nyebar? Nggak, misalkan kalau misalkan saya lupa sih kasusnya itu apa, mungkin kalau misalkan pada kasus cacar air gitu kan lukanya di seluruh tubuh. Iya betul. Nah itu berarti beresiko juga kan. Makanya kalau misalkan ada bakat keloid dan dia kena cacar air, ya segera berubat supaya tidak semakin banyak pentingnya, jadi segera ditekan virusnya gitu, supaya lukanya tidak semakin berat, tidak terjadi infeksi sekunder dan sebagainya. Kalau cacar sih bisa pecah ya dok ya, kalau keloid kan kalau bekas cacar sekujur tubuh ya itu makanya ya. Itu aduh gimana ya ngomongnya, itu berarti serem banget ya gimana sih keloid. Tapi kan tidak semua bekas cacar kan jadi keloid ya gitu. Jadi itu tadi, biasanya kita edukasikan kalau misalkan kita jadi cacar, jangan dipecah ya gitu, supaya proses healingnya itu alami dulu, nah baru nanti kita lanjutkan dengan terapi yang ada gitu. Jadi kalau misalkan dipecah, nanti kan ada infeksi masuk ya, jadikan resikonya lebih besar. Aduh, itu pentingnya screening dari awal ada ke bagaimana kalau memang ada genetik dan kebetulan kena cacar air, aduh jadi serem banget ya. Itulah pentingnya ya, entah cacar air, entah jerawat, jangan dipencet lah ya. Karena bisa berbahaya ya dok ya. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau anda masih punya pertanyaan, seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2-3264 atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saatidai TV. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saatidai TV. Dan kita masih membahas teman kita hari ini seputar keloid. Gimana cara mengatasinya dan mencegahnya. Nah, kalau anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2-3264 atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saatidai TV. Kita masih bersama dengan Dr. Duma Maulia Sari, SPDVE, Dr. Spesialis Dermatologi, Venderalologi, dan Estetika dari Rumah Sakit Permata, Bekasi. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sampai terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Saya, Yeti, dari Surabaya. Oh, nge, Bu Yeti di Surabaya. Peripun kabarnya, Bu Yeti? Kabarnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Bu Yeti mau tanya apa ke Dr. Duma? Silahkan, monggo. Ya, gini. Itu yang pertama itu gini. Tadi kalau nggak salah saya dengerin, kalau misalkan kena luka bakar, nggak tahu itu kena minyak panas, atau kena api itu harus langsung dikasih air mengalir gitu ya. Itu pengalaman saya, pernah saya kasihin gitu, kemudian selanjutnya itu tambah kayak keluar ini loh, apa namanya, airnya gitu loh, kayak apa? Oh, belendungnya gitu ya? Belendung, ya. Maksud saya, belendungnya itu karena dikasih air, atau gimana. Tapi lama-lama belendungnya itu, kadang kita nggak ini, kita apa, kelupas atau apa, ya perih sih memang. Kemudian baru kita kasihin, kalau zaman dulu sih garam isim ya, sekarang garam isim itu udah nggak ada kan di apotek. Jadi ya kadang saya kasih jet adin gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama, gara-gara dikasih air mengalir itu keluar bendung, atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya dulu, saya masih SD itu, kaki bahasa itu pernah kegores pintu tank. Karena tinggal di desa, pernah kegores pintu tank, kemudian keluar selolit itu. Tapi lama-lama kok, ya saya nggak perhatikan ya, saya dengan sekarang sudah kepala enam, kok hilang dengan sendirinya ya, yang besar selolit itu tadi. Dulu memang lama-lama budak putih-putih-putih. Sekarang saya cari kok nggak ada. Ngapain dicariin, Bu? Iya. Tadi kan dokter bilang kadang gatel atau apa, kok punya saya sih nggak gitu ya. Terus saya kan punya anak juga ini ya, operasi dua kali. Memang kan keluar ya selolitnya itu. Tapi yang apa namanya, untuk punya anak itu sampai sekarang masih ada, tinggal sedikit. Pertanyaan saya yang kedua ini, apakah selolit itu lama-lama bisa hilang dengan sendirinya? Karena tadi kalau nggak salah, dokter bilang kadang harus kena sinar matahari. Saya rasa yang dipahas sama yang di, percaya nggak pernah sih kena sinar matahari gitu loh. Apakah memang lama-lama ya, mungkin prosesnya lama ya, udah kena berapa yang kaki ini 50 tahunan gitu ya. Tapi kalau yang di perut ini kan masih berapa ya. Mungkin yang kedua ini seluruh 30 tahun. Itu aja, makasih. Oke, sudah jelas ya dok ya? Sudah. Oke, Mator Numon Bu Yati yang ada di Surabaya, kita akan coba jawab ya. Selamat pagi. Uh, panjang nih ya penjelasan Bu Yati. Sampai ingat loh, waktu SD sekarang usia 60-an ya, SD pun masih ingat. Terus, bingung, dimana keloidku? Gila. Kangen ya. Iya kak gitu ya. Yang pertama, luka bakar gitu ya. Jadi, kayak biasanya kan ada belendung, terus kayak, belendu-belendu ya dok, kayak ada cairan di dalamnya itu, apa cairan di dalamnya itu apa, dan, apa yang harus dilakukan, maksudnya, tadi kan bilang sampai pecah terus perih, dan lain sebagainya. Gimana terus? Oke, kalau tahapan luka bakar, itu kan ada beberapa ya, gradingnya ya, luka bakar itu. Nah, kalau misalkan yang hanya luka bakar ringan, itu biasanya hanya merah aja gitu. Itu contoh paling ringan itu, kalau misalkan abis berjemur matahari, kemudian kulitnya merah, nah itu sebenarnya sunburn, luka bakar, derajat satu. Nah, kalau misalkan yang ibu bilang, ada lepuhnya gitu ya, itu kemungkinan besar, derajat dua, derajat tiga gitu. Nah, itu bukan karena ibu alirin air, kemudian airnya meresap di situ, dan membentuk, apa, belendungnya itu, tapi, itu adalah cairan di dalam tubuh, yang mengisi si, apa, cairan yang belendungnya itu gitu. Nah, jadi bukan ke arah air yang kita alirin gitu, jadi gak apa-apa, tetap prosedurnya adalah kita alirin air selama 15-20 menit itu tadi. Itu sebenarnya, airnya yang di dalam, belendungannya itu, gini, dia akan hilang sendiri kempes, atau dia akan pecah dengan sendirinya, gak sengaja, dan lain sebagainya, atau gimana sih dok? Kalau memang terjadi si bulanya itu, memang sebaiknya jangan kita pecah, gitu, karena, kalau kita pecah, balik kita buka, berarti kan jadi luka terbuka, itu resiko infeksinya, jadi lebih tinggi. Kalau misalkan anda itu, ya periksa saja, atau itu biarkan dia kempes sendiri, atau pecah sendiri, tapi yang penting atapnya, jangan dikelepas, jadi si dinding belendungnya itu, dinding bulanya itu, jangan di lepas, supaya dia menutup, menjaga kelembapan kulit tadi, supaya recover-nya lebih cepat. Karena biasanya orang, lagi gak sengaja tidur, kegencet, kecah sendiri, gitu ya, yang penting jangan di otak-otak, jangan apalagi sampai di kletek, itu bahaya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, waktu SD, 50 tahun yang lalu loh itu, Bu Yati sangat luar biasa, ingatannya tajam, ada keloid, tapi sekarang dicariin, udah gak ada. Nah, itu bisa hilang senengah sendiri gak sih, keloid itu? Karena anaknya, nah ini pas ya, bahasin kita, anaknya juga punya bakat keloid, ada tapi, belum hilang, karena kan ya memang masih muda, gitu, nah gimana tuh? Jadi, kalau kasusnya, tadinya ada benjolan di lukanya, kemudian menghilang, itu berarti bukan keloid. Jadi, yang scar hypertrophy tadi. Jadi, kalau scar hypertrophy, memang dia membesar, tidak terlalu lebar dari, apa, batas lukanya itu, dan sebenarnya dia bisa kempes sendiri, kalau scar hypertrophy bisa kempes sendiri, jadi bisa sembuh dengan sendirinya, gitu, tapi memang butuh waktu, sampai tahunan, iya, jadi itu tadi saya bilang, jadi, si petugas pengontrol kolagen itu, kalau sudah berlebihan, itu dia sebenarnya bisa mengurangi, gitu, kalau normal dia akan mengurangi, gitu, si benjolan tadi, tapi kalau misalkan keloid, kalau sudah terbentuk benjolan, dia tidak akan hilang, jadi dia akan terus tumbuh, terus tumbuh, karena si pengontrol ini, dia tidak aktif, jadi yaudah, terus diproduksi, jadi terus membesar. Jadi, kalau misalkan kasusnya tadi, bisa hilang, kemungkinan itu adalah, kearah scar hypertrophy, berarti anaknya, yang ada luka operasi, kalau misalkan ada benjolan, kemungkinan besar itu, scar hypertrophy juga. karena dia sifatnya genetik, tapi itu bukan keloid ya? Bukan keloid. Oke, semoga dia bisa menjawab, pertanyaan Bu Iyati, yang ada di Surabaya, tenang, berarti itu bukan keloid, scar hypertrophy, akan hilang sendirinya, memang butuh waktu tahunan, ya, oke, semoga sehat selalu ya, tapi sebenarnya kalau keloid itu sendiri, kembali ke keloid, itu kan terjadi masalah di kulit, itu sebenarnya bisa nyebar, atau menyebabkan, gangguan kulit yang lainnya, nggak sih, di kulit orang tersebut, gitu. Kalau menyebabkan gangguan kulit lainnya sih, nggak ya, ya hanya di situ aja sebenarnya, kalau misalkan menyebar, tidak tepat, kecuali kalau misalkan ya itu, ada luka di tempat lain, dan kemudian timbul keloid lagi, ya gitu. Jadi kalau misalkan kulit, apa, kelainan kulit lain, atau keluhan kulit lain, yang menyertai si keloid, biasanya sih, yaitu berupa luka di area keloidnya aja, mungkin karena tekanan, atau gesekan di area keloidnya itu sih. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya kalau, kan orang mungkin beda-beda jenis kulit ya dok ya, yang kering dan lain sebagainya, itu bisa pengaruh nggak sih, bagaimana proses recovery dari keloid itu sendiri, ke setiap orang, bisa pengaruh nggak sih, atau kayak nggak ada urusan sama jenis kulit sih sebenarnya gitu? Kalau jenis kulit sih nggak ya, nggak terlalu pengaruh ya. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang tebel, ada yang keras, ada yang masih lunak, itu bisa pengaruh, tapi lebih ke arah pengaruh ke respon manajemennya, respon terapinya gitu, berapa lama, berapa kalinya gitu, bisa pengaruh di situ. Tapi kalau misalkan kulitku kering nih, aku jadi bakat keloid? Nggak juga. Tidak langsung digest, bahwasannya jenis kulit kering, ataupun berminyak dan lain sebagainya, bisa berpengaruh pada munculan keloid dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kalau keloid itu sendiri, berarti bisa teksturnya bisa beda-beda setiap orang atau gimana? Bisa, intinya sih benjolan sih, kalau misalkan keras nggaknya, ya tergantung jenis apa, ya tipe keloid yang terjadi di situ aja sih, maksudnya ya, dia yang cepat tumbuh, atau yang dia lambat tumbuhnya, makanya lebih cepat mengeras, ada yang lebih lama, lebih lunak lagi, gitu juga. Oke, oke. Jadi, ini hari ini belajar ya kita ya, antara keloid sama yang tadi ditanyakan sama Bu Yeti ya, ini kondisi yang berbeda. Dan nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa udah mau segmen terakhir aja ya dok ya. Oke, bersama kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di bincang saat ini. Baik, kita masih bersama kami di bincang saat ini, dan kita masih membahas nama kita hari ini seputar keloid, bersama dengan dokter Duma Maulia Sari SPDVE, dokter spesialis dermatologi, veterologi, dan estika dari rumah sakit Permata Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin terapinya nih ya, kalau udah terjadi keloid gitu ya, entah yang masih baru, atau yang sudah bertahun-tahun, karena nggak tahu mungkin itu istilahnya keloid, dan hari ini nonton dokter Duma nih, jelasin bahwa itu keloid dan harus diapain. Nah kalau ngomongin terapinya gimana tuh dok? Oke, untuk menangani keloid, sebenarnya sudah ada pilihan berbagai, banyak sih pilihannya ya, sebenarnya sampai sekitar 20-an itu ada ya, dari yang non-bedah sama yang bedah gitu ya. Tapi sebenarnya, terus peneritaan tentang keloid ini terus berlangsung, karena sebenarnya dari semua ini, untuk mencapai kepuasan 100% itu, masih belum ada. Kembali seperti semula mungkin ya gitu ya. Jadi karena dia juga, kekambuhannya juga tinggi gitu, jadi walaupun sudah ditangani, tetap ada resiko kekambuhan. Kan dia terus berlangsung ya. Nah kalau misalkan bedah, itu kita lihat terlebih dahulu, lukanya lebar atau enggak gitu ya, besar atau enggak. Kalau memang lebih dari 2 cm, biasanya targetnya hanya merampingkan aja gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 2 cm, kita bisa ambil semua gitu. Nah kemudian yang non-bedah itu udah banyak banget ya, mulai dari silikon seed, silikon gel, kemudian laser, suntik kortikosteroid, fototerapi, tadi, fotoradioterapi, dan lain sebagainya. Bahkan kemoterapi juga bisa digunakan untuk keloid. Nah tapi yang dinilai paling optimal dalam manajemen keloid adalah yang kombinasi. Entah itu bedah dengan non-bedah, non-bedah dengan non-bedah gitu ya. Jadi setelah dilakukan operasi, kemudian diberikan silikon seed, kemudian tetap disuntik kortikosteroid gitu ya. Terus kalau misalkan yang non-bedah dengan non-bedah, itu misalkan habis dilakukan laser, tetap disuntik kortikosteroid. Setelah disuntik kortikosteroid, masih tetap menggunakan silikon gel gitu. Jadi terapi kombinasi yang dinilai lebih optimal dalam menangani keloid. Berarti gini, saya jadi kepikiran ya tadi ya, kalau dia bakat keloid, terus dilakukan tindakan operatif, di mana disitu ada mungkin ada, kan bedah berarti ada sayatan dan sebagainya, kan itu luka dong gitu. Jadi kepikiran, lah itu gimana dok? Maksudnya bisa muncul lagi atau enggak? Toto gimana ya? Ya, jadi kalau misalkan memang, mungkin bagi ibu-ibu yang memang ada bakat turunan gitu ya, punya keloid, ya sampaikan saja ke dokternya, bahwa saya ada bakat keloid, pasti dokter akan memilihkan yang terbaik. Entah itu dari jenis benangnya, yang daya serapnya memang lama, sampai 9 bulan, sehingga regangan di kulit itu, bebannya enggak berat gitu. Jadi meminimalkan resiko regangan di kulitnya. Terus abis operasi, ya jangan langsung joget-joget gimana, karena itu tadi beban sih kulitnya, itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, terus kemudian nanti pasti dokter juga akan, setelah tindakan, akan yaitu ditutup mungkin dengan silikon sit, kemudian nanti setelah 1 bulan, atau setelah lukanya sembuh, sudah angka jahitan, misalkan pada operasi lain, itu bisa dilakukan, diolesin silikon gel. Dan silikon gel lama ya, jadi enggak cuma 1 bulan, 2 bulan juga gitu. Silikon sit itu bisa sampai 1 bulanan dipakai, kemudian kalau misalkan sudah benar-benar kering, silikon gel itu bisa sampai 3-6 bulan dilakukannya. Karena proses itu terus berlanjut ya. Tapi kalau misalkan sudah menonjol, ya bisa dikombinasi lagi, misalkan dengan suntik kortikosteroid itu tadi. Saya jadi kepikiran gini dok, mengingat orang dengan bakat kelewet ini, kan diawali dari luka yang kecil, terus dia secara progresif tumbuh-tumbuh. Nah, kalaupun sudah diterapi gitu ya, entah dia operatif ataupun non-operatif gitu ya, misal sudah kempes gitu ya, kalau keingat yang di awal, dia tumbuh terus, itu bisa tumbuh lagi enggak ya? Ya, tetap masih ada resiko tadi, tetap ada. Makanya, tapi kan paling tidak kita meminimalkan, supaya tidak semakin tinggi, tidak semakin lebar gitu. Itu yang bisa kita bantu meminimalkan. Oke, oke, oke. Nah, kalau pun semisal, semisal gini dok, itu tuh kalau tadi di kelewet itu ya, kalau semisal orangnya takut, aduh, saya takut nih operasi, dan segala macam gitu ya. Jadi, enggak apa-apa. Itu sebenarnya, kalau orang semisal kesenggul kayak gini gitu ya, atau jatuh, atau kena kelewet itu, yang dirasakan orangnya itu sakit enggak sih dok, atau gimana sih? Nyeri. Kelewet itu ada nyeri. Oh, nyerinya? Jadi, kalau misalkan kadang disentuh, ada yang udah nyeri gitu ya. Dan kalau misalkan kasus yang sering saya temuin, misalkan saya mau suntik, itu memang nyeri juga. Jadi, saya enggak akan bohong bahwa saat dimasukin jarumnya memang nyeri, saat dikeluarin obatnya itu juga nyeri. Karena memang sangat sensitif. Jadi, dan beberapa penelitian berusaha mengurangi kan nyerinya itu ya, misalkan dikombinasi nih sama obat anti nyerinya, enggak terlalu pengaruh. Jadi, mungkin per case beda ya setiap orang. Jadi, memang harus ngomong ke dokter kulitnya untuk penanganannya seperti apa. Karena mungkin tailor-made juga perawatannya gitu ya. Oke, terima kasih dokter Duma. Ini menjadi pembelajaran kita bersama, dan hari ini kita ngerti bahwa ada yang namanya keloid, dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih dok, saya terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Duma. Semoga bermanfaat ya. dan jangan lupa untuk terus menyisikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlay. Saya Rademadia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat jika kesehatan kulit Anda, supaya nggak mengalami keloid. Kalaupun ada keloid, bakatnya segera tindakan ke dokter. Sampai jumpa, selamat hari Jumat, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Terima kasih, dok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.